Dan tadi kita udah belajar, ketika kalian galau, yuk hati-hati dengan siapa kamu curhat Kalau kamu curhat sama orang yang salah, nasihatnya kan ngaco pak Dan nasihat itu akan menjadi input di pikiran bawah sadar kamu yang akan membentuk kamu Perhatikan apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, apa yang kamu rasa Khususnya pada saat kamu ngantuk banget, sedih banget dan baru bangun tidur Makanya saya melarang kalau lagi bangun tidur, ayo jangan langsung cek handphone, jangan langsung cek sosmed Karena pada saat kamu baru bangun tidur, bawah sadar kan lagi sugestif banget Kamu main handphone, takutnya kamu baca postingan-postingan yang ngaco Postingan-postingan yang nyampah, dan itu akan menjadi program di bawah sadar kamu, sayang Jadi luangkan waktu pada saat bangun tidur setengah jam atau 15 menit, itu mikir yang bagus Mikir hal-hal yang kamu bisa syukuri, kemarin aku bersyukur loh Tuhan karena ABCD Coba deh sebutin 5 atau 10 hal, hari ini harusnya baik ya Tuhan ya Karena hari ini, wah kayaknya ngebayangin yang bagus-bagus 5 atau 10 hal Itu, jadi itu